Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Jumber, Jawa Timur menggelar rapid test masal untuk aparatur sipil negara dan jurnalis. Kedua profesi ini dinilai rentan tertular virus corona karena setiap hari bekerja di lapangan. Rapid test ini digelar di hari pertama kerja, usai libur lebaran. Rapid test dihususkan untuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Jumber dan jurnalis dari sejumlah organisasi wartawan. Rapid test diawali dengan screening awal, dengan pengambilan sampel darah, lalu dilanjutkan dengan identifikasi dan pemetaan wilayah lingkungan kerja. Untuk rapid test di kalangan aparatur sipil negara dilakukan di masing-masing lingkungan kerja. Sedangkan untuk kalangan jurnalis dilakukan di kantor dinas komunikasi dan informatika. Hasil rapid test untuk kalangan jurnalis tidak ada yang reaktif. Rapid test masal dilakukan untuk mendeteksi dini penularan virus corona. Kalau sebenarnya kita sebenarnya ada sekitar seratusan lebih yang ada di data tiga. Tapi sampai saat ini tidak sampai 100 persen mungkin masih teman-teman ada yang di ikutan sehingga masih belum melaksanakan rapid test. Tapi harapan kami nanti akan kita jatuh kembali. Karena kita tahu bahwa teman-teman media, utamanya wartawan ini kan sering berhubungan langsung dengan masyarakat di labangan. Jadi teman-teman merupakan juga termasuk orang yang rentan. Rentan terpapar virus oleh karena itu untuk memastikan kesehatan mereka. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember hingga 26 Mei tercatat 28 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur